Jumpa lagi di info sawit terbaru Harga TBS sawit masih jauh dari 1.600 per kilogram Petani sawit akui masih terima untung Sebelumnya pemerintah telah mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit nasional Supaya bisa membeli tandan buah segar Milik petani, minimal Rp. 1.600 per kilogram Namun faktanya di lapangan belum bisa direalisasikan Misalnya saja harga TBS sawit di Kecamatan Rantau Berlaku, Bumpatan Aceh, Timur Aceh Yang mana ditingkatkan mengumpul harga rata-rata TBS Produksi petani kesuaraan yang diterapkan 1.100 per kilogram Dan biasanya ditingkatkan pabrik kelapa sawit mencapai 1.300 per kilogram Kondisi ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Unit DPU Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, APK Sindo Kecamatan Rantau Perek Meskindar Untuk harga TBS sawit petani belum mencapai harga yang dilanjurkan pemerintah Memang harga TBS sawit saat ini masih belum sesuai harapan Namun kami tetap bersyukur dengan hanya harga 1.100 per kilogram Karena sejumlah hal, kata mus lidar danil kepada info sawit Selasa 26 Juli 2022 Lebih lanjut, tutur mus lidar alasan tetap bersyukur Dari itu lantaran para petani sawit dirantau perekmasi mengingat masa lalu yang pahit Masa-masa belum bagi petani sawit karena harga TBS sawit kala itu hanya 1.400 per kilogram Kendati harga TBS sawit mencapai 1.100 per kilogram Dan mengaku para petani masih bisa tetap bisa menikmati keuntungan Saya punya 7 hektar kebun sawit Biasanya perawatan kebun sawit saya sekitar 3 juta Sementara hasil panen kebun sawit saya sekitar 1 ton atau 1,2 ton Masih dapat saya cicipi keuntungan dari jual TBS sawit ini Kata mus lidar Kata mus lidar sementara bagi para petani yang sudah ikut program Perumajan sawit rakyat atau PSR Rata-rata bisa panen minimal 2 ton per hektare per bulan dan harga TBS Mereka dilatar seharga TBS yang sebelumnya Sebelum petani sawit mus lidar tetap berharap harga TBS sawit bisa lebih baik lagi Seperti beberapa waktu yang lalu yang sempat menyentuh harga 3.000 per kilogram Sekaligus terus meningkatkan agar petani sawit tetap berhemat Kuna menghadapi situasi seperti saat ini Itu dia info terbaru pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, share, dan juga subscribe Agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!